Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu, sahabat pengawas madrasah Provinsi Jawa Barat yang saya hormati Kali ini saya ingin berbagi sharing terkait dengan kisih-kisih penilaian kinerja pengawas madrasah Yang saya ambil berbasis pengalaman kemarin sebagai calon tim penilai Yang pada akhirnya bukan dilakukan uji kompetensi tetapi langsung dinilai penilaian kinerja pengawas madrasah Ada tiga hal yang akan dilakukan penilaian itu mencakup pertama adalah moderasi beragama Yang kedua adalah tentang baca tulis Quran, yang ketiga adalah aspek subtansi Saya ingin menjelaskan satu-satu dulu Pertama pada aspek moderasi beragama itu ada tiga hal yang perlu Bapak Ibu pahami Pertama adalah pengertian terhadap moderasi beragama yang harus Bapak Ibu hafal atau paham Yang kedua implementasi pelaksanaan moderasi beragama dalam konteks di pendidikan Kemudian yang ketiga adalah pemecahan atau sikap kita terhadap kasus-kasus yang disampaikan oleh tim penguji Kita mulai dulu dengan moderasi beragama Kemarin saya secara pribadi sempat ditanyakan dulu sebelum masuk pada wilayah moderasi beragama Yaitu menyangkut tentang program kementerian agama Program prioritas kementerian agama di tahun 2022 Program prioritas kementerian agama di tahun 2022 itu sebetulnya ada tujuh Cuma yang berkait dengan konteks pendidikan itu hanya tiga Pertama adalah moderasi beragama, kemudian toleransi kerukunan beragama Dan yang ketiga adalah transformasi digital Tentu yang keempat, kelima, keenamnya ada tetapi tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikan Saya ambil contoh misalkan tentang religiositas, kemudian revitalisasi KUA, dan seterusnya Kalau ditanya tentang program prioritas kementerian agama Kita sebutkan tiga hal saja yang kaitannya dengan pendidikan Kalau tidak ditanya ya syukur Kemudian masuk kepada moderasi beragama Pada moderasi beragama itu ada tiga hal yang harus Bapak-Ibu kuasai Pertama adalah pemahaman atau pengertian terkait dengan moderasi beragama Apa sih moderasi beragama itu? Ada kata kunci yang harus Bapak-Ibu pahami dalam pengertian moderasi beragama itu Bahwa moderasi beragama itu kalau kita pahami adalah Dalam konteks kebahasaan misalkan di bahasa Arab itu lebih cenderung diarahkan kepada Tawasud atau Wasotiyah Wasotiyah itu adalah kategori pemahaman agama dalam posisi di tengah-tengah Tidak berlebihan Moderat begitu Sehingga kalau kita berikan pengertian tentang pemahaman moderasi beragama itu adalah Cara pandang kita dalam beragama Saya ulangi Cara pandang kita dalam beragama dilakukan dengan cara moderat Nah cara pandang kita dalam beragama secara moderat itu yang bagaimana? Yaitu yang ketika kita memahami dan mengamalkan agama itu tidak ekstrim Maksudnya tidak ekstrim itu tidak ke kanan, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri Nah yang dimaksud dengan ekstrim itu adalah ada kecenderungan pada aspek yang terkait dengan radikalisme Atau ujaran kebencian Yang menyebabkan hubungan dalam konteks keberagaman itu menjadi retak Jadi sekali lagi kata kunci dari pengertian tentang moderasi beragama itu adalah Cara pandang kita dalam beragama secara moderat Ini dalam konteks memahami dan mengamalkan ajaran agama tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri Nah itu yang perlu kita ketahui Yang kedua kalau kita pahami apa sih yang dimaksud dengan ekstrim itu Ekstrim itu adalah yang cenderung kepada radikalisme atau munculnya headspace Yang merupakan ujaran kebencian Nah itu dihindari dalam konteks pemahaman dan mengamalkan ajaran agama Islam Ajaran agama Itu yang disebut dengan moderasi beragama pengertian Yang kedua adalah Masuk pada implementasi pelaksanaan moderasi beragama dalam dunia pendidikan itu seperti apa Nah pada implementasi pelaksanaan moderasi beragama dalam dunia pendidikan itu adalah Misalkan kita berikan penjelasan adalah tentang pengembangan budaya lokal di sekolah atau di madrasah Nah pengembangan budaya lokal karena kita berbasis suku budaya yang sangat beragam Nah itu bagian daripada implementasi moderasi beragama Yang kedua adalah memberikan kebebasan berpikir kepada warga madrasah dari sisi manajemen Baik kepada guru maupun kepada siswa tenaga kependidikannya Kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat Tetapi kebebasan berpikir dan kebebasan berpendapat tadi Tetap dalam batasan koridor menghargai Kearifan budaya lokal Kemudian ras, suku, dan agama Nah itu yang dimaksud dengan implementasi Jadi ada kebebasan tetapi Tetap dalam koridor menghargai ras, suku, agama, kearifan budaya lokal Itulah yang dalam konteks implementasi Dalam proses pembelajaran bisa saja dilakukannya dalam bentuk diskusi Bagi seorang pengawas bisa dalam bentuk kegiatan pembinaan Ketika ada perbedaan pendapat Dalam konteks pemahaman agama Dalam konteks pengamalan agama Itu wajib kita hargai dan menjadi salah satu bentuk sebagai sikap kita Cara pandang dalam beragama Itu implementasi tentang moderasi beragama di dalam dunia pendidikan Yang berikutnya adalah Nanti penguji itu memberikan sebuah kasus Kasus kemudian kita diminta untuk Memberikan sebuah konklusi atau kesimpulan atau sikap Dalam kasus tersebut Prinsipnya pada kasus ini Ketika Bapak Ibu menjawab adalah Harus bisa mengambil satu solusi Yang kedua adalah sikap yang moderat Maksudnya sikap yang moderat itu Tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri Jika kasusnya adalah menyangkut tentang keberagaman Tetapi ketika kasusnya menyangkut hal-hal yang bersifat intoleransi Maka Bapak Ibu harus menyatakan sikap tidak setuju Jadi kalau ada sesuatu yang bersifat intoleransi kasusnya Maka berikan jawaban saya tidak setuju dengan konsep intoleransi seperti itu Karena itu bertentangan dengan konsep moderasi beragama Nah itu pada wilayah moderasi beragama Kemudian kita masuk kepada BTQ BTQ itu sesungguhnya kemarin prakteknya adalah hanya pada membaca Al-Quran Tidak sampai pada menulis Al-Quran Mungkin bisa saja berkembang di tingkat kabupaten kota Itu kan akan diuji oleh Kasih Penmat Akan berbeda-beda Mungkin bisa saja ada yang disuruh membaca Sekaligus juga menulis Tetapi dalam konteks membaca Al-Quran Kemarin Pak Kasih Penmat di Kabupaten Garut Ketika menguji ada yang sempat menanyakan bacaannya Jadi bukan hanya sekedar membaca Kita diminta membaca silahkan beberapa ayat Disiapkan Al-Qurannya oleh penguji Kemudian ditunjuk ayatnya baca Beberapa ayat kemudian stop Ada juga yang ketika membaca diminta untuk Menjelaskan tentang tajwidnya Yang terkait dengan hukum, idhar, idhom, ikhlam, ikhla, ikhfa, mat, tobi'i, mat wajib, mat jais, dan seterusnya Kita mau berharap mudah-mudahan Kasih Penmat tidak sampai ke arah sana Tapi kalau ada yang sampai kepada arah sana itu sudah terjadi Dalam konteks baca tulis Al-Quran Oleh karena dipersiapkan Baru yang kedua kita masuk pada wilayah subtansi Pada wilayah subtansi itu ada tiga hal Pertama Menyangkut dengan daya hafal kita Terhadap regulasi, kepengawasan Itu yang pertama Daya hafal kita terhadap regulasi Tentang kepengawasan Kemudian yang kedua adalah Tentang pemahaman regulasi Terkait dengan penilaian kinerja pengawas matrasah Yang ketiga Pendilaian kinerja pengawas matrasah Yang ketiga adalah Baru pada wilayah tentang Menyangkut Bagaimana dokumen yang kita miliki Sebagai bentuk Pemahaman dan implementasi Dari regulasi tersebut Baik kita masuk ke Yang pertama adalah Hapalan atau ingatan kita terhadap regulasi Setidaknya ada enam hal Regulasi yang harus kita ingat Pertama adalah Permen Pan-RB nomor 21 tahun 2010 Tentang jabatan fungsional pengawas Dan angka kreditnya Kemudian ada penyempurnaan Atau perubahan Permen Pan-RB nomor 14 tahun 2016 Nah oleh Bapak Ibu Harus bisa dipahami Itu nanti dilihat Dimana letak posisi penyempurnaannya Dari nomor 21 Dengan nomor 14 itu penyempurnaan Yang kedua penjabaran lebih detil Tentang angka kreditnya Ada di Permendikbud Nomor 148 Yaitu tentang tugas pengawas itu Tahun 2014 Berikutnya Dalam konteks Kementerian Agama Bapak Ibu juga harus Ingat PMA nomor 2 tahun 2012 Tentang pengawas madrasah Dan pengawas pendidikan agama Islam itu Dan ada revisinya Yaitu PMA nomor 31 tahun 2013 Nah dalam konteks ini juga Bapak Ibu harus paham Dimana letak penyempurnaan PMA nomor 31 Yang merupakan penyempurnaan Dari PMA nomor 2 tahun 2012 Ada orang yang menganggap Ini sebagai gantinya Tapi sebetulnya penyempurnaan Kalau saya lebih cenderung Memahaminya Yang terakhir adalah SK Dirjen Pendis Nomor 6934 tahun 2014 Nah yang ini tentang Regulasi penilaian kinerja pengawas madrasah Baru kemudian kita masuk Nah ini kemarin sempat ditanyakan Bisa dijelaskan coba apa Regulasi yang mendukung Terkait dengan tugas pokok Dan fungsi pengawas itu Nah saya jawab 6-6 nya Kemudian berkaitan dengan Pemahaman regulasi Penilaian kinerja pengawas madrasah Nah Bapak Ibu harus bisa Paham tentang SK Dirjen 6934 itu Karena menyangkut tahun 2014 Menyangkut penilaian kinerja pengawas madrasah Karena itu yang menjadi dasar utama Dalam konteks instrumen Nah ruang lingkupnya Pengawas itu kan Kemahamannya pertama adalah Memahami ruang lingkup tanggung jawab Pengawas berdasarkan jabatannya Memahami ruang lingkup tanggung jawab Pengawas berdasarkan jabatannya Itu terbagi menjadi tiga Pertama pengawas muda Dia menjadi tugas ke pengawasannya Ada delapan pokok Kemudian yang kedua adalah pengawas madrasah Ada sepuluh Kemudian yang ketiga Yaitu pengawas utama Ada dua belas Kalau kita ingin membedakan Secara sederhananya Pengawas madja Dan pengawas utama Itu lengkap Penambahannya di pengawas utama Ada dua belas itu adalah Pertama dalam pengawas utama itu Punya tanggung jawab Membuat laporan evaluasi Ke pengawasan di tingkat kabupaten kota Atau provinsi Tambahannya satu itu Saya ulangi tambahannya Membuat atau menyusun Laporan ke pengawasan Di tingkat kabupaten kota Merekap gitu Pengawasan tingkat kabupaten kota Atau tingkat provinsi Dan itu hanya dimiliki oleh pengawas utama Di pengawas madja tidak Tambahan yang keduanya Pengawas utama itu yang berbeda Dengan pengawas madja adalah Dalam program pembimbingan Dan pelatihan Profesionalisme guru dan kepala Ada aspek terkait dengan Penelitian tindakan kelas Jadi pembimbingan dan pelatihan Untuk penelitian tindakan kelas Atau PTK Kepada guru dan kepala Itu menjadi tanggung jawab Pengawas utama Pengawas madja tidak Apalagi pengawas muda Kalau pengawas madja Melakukan kegiatan itu Boleh-boleh saja Tambahan Tapi yang menjadi tanggung jawab Di pengawas utama Itu perbedaannya Sedangkan untuk pengawas muda Kita memahaminya cukup sederhana Yang dilakukan oleh pengawas madja itu Lengkap guru dan kepala Sementara di pengawas muda Sementara di pengawas muda Hanya kepada guru Contoh misalkan Pembinaan oleh pengawas muda Hanya kepada guru Tidak masuk kepada kepala Tapi kalau pengawas madja Dan pengawas utama Masuk program pembinaan itu Kelaksanaan pembinaan itu Terhadap guru dan kepala Yang kedua Ketika melakukan penilaian kinerja Sekarang kita sebut sebagai Verifikasi penilaian kinerja guru Untuk pengawas muda Itu hanya pada guru Tapi kalau untuk pengawas Madja dan pengawas utama Bukan hanya guru Tetapi juga dengan kepala Itu perbedaannya Perbedaan yang ketiganya Adalah di pengawas muda itu Pada konteks pemantauan Standar nasional pendidikan Hanya mencakup 4 standar Tapi pengawas madja Dan pengawas utama 8 standar Apa saja 4 standar Yang harus menjadi tanggung jawab Pengawas muda itu Pertama adalah Standar kompetensi lulusan Yang kedua standar isi Yang ketiga adalah Standar proses Yang keempat standar penilaian Jadi tidak masuk Pengawas muda itu pada Standar pembiayaan Pengelolaan Dan seterusnya Kemudian Perbedaan lainnya adalah Jadi saya ingatkan lagi Pengawas muda hanya 4 standar Sedangkan pengawas madja Dan pengawas utama 8 standar Perbedaan yang lainnya adalah Ketika menyusun program Bimbingan Dan pelatihan Profesionalisme guru Dan kepala Kalau pengawas muda Hanya Penyusunan program Termasuk juga Laporannya Pada Pembimbingan Profesionalisme guru Kepalanya tidak Tapi pengawas madja Dan pengawas utama ada Itu Subtansi-subtansi Yang menjadi Perbedaan Dalam konteks Ruang lingkup Tugas Pokok Untuk pengawas muda Dan pengawas madja Serta pengawas utama Pada tugas pokok Yang tadi 8 jumlahnya Kemudian pengawas madja Ada 10 Kemudian pengawas utama Ada 12 Itu Dijabarkan Menjadi sebuah Instrumen penilaian Instrumen penilaiannya Itu dibagi Menjadi 4 pokok Yang akan dinilai Pertama adalah Penyusunan program Kepengawasan Yang kedua Pelaksanaan program Yang ketiga Evaluasi Pelaksanaan program Yang keempat Pembimbingan Dan pelatihan Guru profesionalisme Guru dan kepala Bedanya Pada pengawas muda Jumlah putirnya 18 Indikator yang dinilai Sedangkan pengawas madja Dan pengawas utama Sama jumlahnya 22 Dimana letak perbedaannya Pada K1 Yang saya sebut tadi Penyusunan program Pengawas muda Maja dan utama Sama 6 putir Sedangkan pada Pelaksanaan program Pengawas maja Muda Dan utama Sama 4 putir Pada Yang ketiga Yaitu evaluasi hasil Pelaksanaan program Kepengawasan Pengawas muda Itu cuma 4 putir Pengawas madja Dan pengawas utama 5 Yang terakhir Pembimbingan Dan pelatihan Profesionalisme Guru Yaitu K4 Komponen yang keempat Pengawas muda Itu 4 Tapi pengawas madja Dan pengawas utama 7 Jadi jumlah total Instrumennya Pengawas muda 18 Pengawas madja Dan pengawas utama Sama jumlahnya 22 Ada pun bobotnya Yang perlu Bapak Ibu Pahami adalah Untuk K1 Penyusunan program Komponen 1 itu Bobotnya 10 Sedangkan untuk Pelaksanaan program Nah ini yang paling besar Bobotnya Yaitu 50 Kemudian evaluasi Hasil pelaksanaan program Itu bobotnya Adalah 10 Dan yang terakhir Komponen yang keempat Menyusun program Bimbingan dan pelatihan Serta melaksanakan Bobotnya adalah 30 Jadi jumlah totalnya 100 Jadi saya ulangi K1 10 Kemudian K2 50 Atau komponen 2 Itu pelaksanaan program K3 Adalah 10 Evaluasi hasil Pelaksanaan Sedangkan K4 Adalah Yang terkait Dengan membimbing Dan melatih Proses Pak guru 30 Jadi jumlah Totalnya Adalah 100 Dengan demikian Yang paling besar Adalah Pelaksanaan program Kemarin Dokumen Yang Penyusunan program Penyusunan program itu Cukup Dokumennya Satu Tetapi Dalam satu dokumen K1 Penyusunan program Harus memuat Program tahunan Dan ada Penjabarannya Di program semester Kemudian Disitu juga Ada program Pemantauan Standar Nasional Pendidikan Ada program Pembinaan Terhadap Guru Dan atau Kepala Ada program Penilaian Kinerja Pengawas Penilaian Kinerja Guru Dan Kepala Dan nanti Laporannya Beritem Berbeda-beda Laporan Pelaksanaan Program Pemantuan Tandar Nasional Pendidikan Ada Laporan Pelaksanaan Program Pembinaan Guru Dan Kepala Ada Laporan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru Dan Kepala Ada Cuma Cuma Sekarang Namanya Verifikasi PKG Pada Pelaksanaan Program Ini Bogota 50 Karena Memang Cukup rumit Harus Menghadirkan Bukti Fisik Nah Setidaknya Bukti Fisik Yang Perlu Dihadirkan Itu Bapak Ibu Adalah Yang Mesti Harus Kita Pahami Secara Bersama Dalam Kontek Bukti Fisik Tadi Pertama Harus Ada Yang Terkait Dengan Surat Keterangan Bahwa Bapak Ibu Telah Melaksanakan Pembinaan Atau Telah Melaksanakan Pemantauan Atau Telah Melaksanakan Verifikasi Terhadap Kinerja Guru Penilaian Kinerja Guru Yang Kedua Harus Ada Daftar Hadir Daftar Hadir Guru Dan Atau Kepala Kalau Pelaksanaan Pembimbingan Pelaksanaan Pembinaannya Terhadap Guru Harus Ada Daftar Hadir Gurunya Kalau Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Kepala Harus Ada Daftar Kepala Yang Kedua Tentu Setiap Kita Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Ada Materi Dalam Bentuk PowerPoint Yang Mungkin Kita Tayangkan Nah Itu Bukti Fisik Bisa Diprint Out Supaya Tidak Terlalu Banyak Print Out Satu Slide Itu Terdiri Dari Empat Jadi Satu Lembar Terdiri Dari Empat Slide Maksud Saya Atau 6 Slide Jadi Lebih Irit Fotokopinya Nah Kalau Kita Melakukan Pemantuan 8 Standar Itu Bukti Fisik Ini adalah Instrumen Kemudian Lengkapi Pendukung Yang Kuat Yaitu Foto Kegiatan Kita Melaksanakan Pembinaan Nah Tentu Hal Ini Yang Perlu Dipersiapkan Oleh Pengawas Madrasa Yang Cukup Terkadang Kita Tercecer Fisiknya Belum Dirapikan Oleh Karena Untuk Masih Ada Waktu Kita Bisa Segera Merapikan Nilai Yang Terkait Dengan Penilaian Kinerja Pengawas Madrasa Itu Minimal Katakan Kalau Pengen Standarnya Bagus Baik Bukan Tidak Boleh Bernilai Cukup Tetapi Barangkali Itu Kinerja Kita Dianggap Seperti Kurang Baik Minimal Baik Itu Nilainya Adalah 76 Bisa Saja Kita Nilainya Antara 76 80 Antara 82 83 Terserah Itu Sangat Bergantung Pada Tim Penilai Yang Melakukan Penilaian Kemudian Laporan Hasil Evaluasi Program Pemotnya 10 Nah Pada Laporan Hasil Evaluasi Program Ini Disitu Kita Harus Bisa Membuat Sebuah Analisis Dalam Bentuk Excel Kalau Saya Suka Bikin Dalam Bentuk Excel Jadi Setiap Instrumen Yang Diperoleh Oleh Kita Dianalisis Seberapa Persen Dari Jumlah Guru Binaan Kita Yang Memiliki Kemampuan Yang Bagus Yang Kurang Mampu Yang Tidak Mampu Bagaimana Cara Proses Untuk Membuat Analisis Evaluasi Itu Nanti Saya Berikan Tutorial Pada Video Berikutnya Kemudian Berikutnya Adalah Ada Tambahan Dalam Konteks Pemilihan Kinerja Pengawas Madrasa Itu Kemampuan Dalam Bidang IT Dalam Kemampuan Bidang IT Itu Ada Dua Bahkan Sempat Ada Yang Tiga Pertama Adalah Kemampuan Dalam Zoom Kemudian Kedua Google Meet Google Form Dulu Google Form Kemudian Yang ketiga Adalah Google Meet Kemampuan Apa Kemampuan Membuat Link Jadi Kalau Posisinya Zoom Kita Harus Bisa Membuat Link Yang Dimana Link Itu Nanti Diberikan Kepada Penguji Dan Penguji Bisa Membuka Bisa Masuk Akses Zoom Kita Jadi Kita Disitu Posisinya Sebagai Host Sementara Ini Kita Sering Mengikuti Zoom Sebagai Peserta Yang Ikut Mengklik Link Pada Saat Kemarin Kemampuan IT Kita Diminta Sebagai Orang Yang Mengundang Membuat Zoom Tersendiri Mengundang Orang Lain Jadi Membuat Link Link Dikirimkan Bagaimana Tutorialnya Cara Membuat Link Zoom Nanti Saya Bikin Video Yang Kedua Membuat Link Google Form Google Form Itu Biasa Untuk Daftar Hadir Absent Buat Soal Segala Macem Itu Juga Kita Yang Harus Bisa Membuat Link Google Form Diberikan Pada Orang Lain Pada Penguji Mengisi Disitu Betul Atau Tidak Link Google Form Tutorialnya Nanti Akan Saya Jelaskan Pada Video Berikutnya Yang Terakhir Adalah Google Meet Google Meet Itu Yang Bebas Tidak Bayar Karena Sudah Dikontrak oleh Kementerian Agama Mau Berapa Jam Pun Kita Bikin Link Google Meet Seperti Apa Buat Link Bisa Tidak Karena Disitu Menyangkut Akun Yang Terkait Dengan Kita Akun Di Gmail Kita Masih-masih Nanti Video Tutorialnya Akan Dijelaskan Kemudian Itu Beberapa Hal Yang Menjadi Bahan Catatan Yang Perlu Saya Sampaikan Pada Kegiatan Kemarin Judulnya Adalah Uji Kompetensi Calon Tim Penilai Tetapi Isinya Disampaikan Oleh Pakasi Guru Itu Adalah Bahwa Kita Telah Dilaksanakan Kegiatan Penilaian Tinerja Pengawas Madrasah Artinya Yang Kemarin Yang Perwakilan Keupatan Kota Dari Dua Orang Sudah Dilakukan Penilaian Kegiatan Pengawas Madrasah Tidak Menuju Hasilnya Kemudian Satu Diantara Dua Itu Ada Yang Dijadikan Sebagai Tim Penilai Dari Unsur Pengawas Senior Barangkali Itu Penjelasan Saya Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Kurang Lebihnya Seperti Itu Dan Jangan Lupa Subscribe Agar Terus Berbagi Dalam Pengetahuan Akhir Berkalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh